Pusing juga ya, jadi bapak podcast itu jadi bapak asu ya Pusing lah, yang kemarin ke Cidok, emang lu kira gak pusing? Oh kita punya plan setahun dia, misalnya begini, begini, dan Hilang anjing, terus Anjing ini akhir tahun targetnya siapa yang menuhin ya gitu Talent-talentnya Amelie itu kan banyak yang quote-unquote ajaib ya Contoh Dustin kan, lu kan sebenarnya background-nya tetap aja profesional kan How to deal with them, dengan banyak-banyak orang-orang yang ajaib kayak gitu Itu everyday struggle memang Saya bikin tagline-nya, telepon murah, lu bikin tagline-nya Mau bikin tagline apa? Bikin 40 Terus gue bikin, terus present Ini mau gue yang robek atau yang lo robek? Gue aja yang robek anjing lah Digituin sama bos lu, tapi pekerjaan lu berat juga ya Kantoran iya, mesti ngurusin Makanya gue nungguin gue bisa masuk ke industri, aja gitu Gue tinggalin ini semua, gue juga mau jadi talent ya Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan kita kedatangan Chief Creative Officer dari Majelis Lucu Indonesia Bapak Podcast Indonesia Gue sebagai podcaster sebenarnya harus sungkem sama dia nih Adriano Kalbi, apa kabar bro? Thank you udah datang lu Luar biasa nih, sesepu podcast Tapi lu ini ya, gue yang bingung gini lu Lu kan podcast dari 2015 ya? Iya Itu kan zaman podcast belum ada ya Tapi lu kenapa bisa kepikiran, ah gue mau podcast lah Iya, gak kepikirannya karena jadi ceritanya Tadi siaran radio, terus mau Pilpres 2014 Kontrak gue di terminate Lu lagi di ini ya, di hard rock ya? Hard rock, gara-gara tadinya megang prime time sore Terus panji pensiun tuh program dikasih gue provokatif proaktif Terus kayaknya mau deket Pilpres Mereka gak pengen ada yang usil-usil gitu lah Yaudah kontrak gue gak dilanjutin Oh gara-gara itu? Bukan karena lu memang stop? Enggak, enggak, enggak Gue mah maunya pengen gitu Terus tadinya ada Nge-develop ada series dokumenter gitu di Kompas TV Bareng V Cinema waktu itu Project pertama gue lah Nah abis itu ya tuh udah gak ada, gak ada Terus gue kayak Ini gue sebagai stand up comedian Kayaknya gue harus cari cara nih untuk Tetep nge-keep audience gue lah Gue dulu kayak tiap 6 bulan sekali gitu Bikin acara kecil gitu di Tris Kemang Belum masih ada, sekarang udah gak ada Ya penting 80 orang yang datang waktu itu mau balik Kayak gimana caranya gitu Terus kayak, ya paling gampang apa ya gitu Vlog kayaknya basi ya Bukan basi sih, lebih kayak Aduh gue gak bisa ngedit Kayak kamera-kamera gue gak pernah nyaman sama ini gue Ya udah Kebetulan lagi dengerin podcast luar negeri gue kayak Kayaknya podcast lucu nih ya gitu Kayaknya gue juga lebih nyaman audio gitu Ya udah gitu bikin aja Akhirnya jadi Berkembang menjadi cult gitu ya Yang akhirnya tumbuh-tumbuh Dan gue gak nyangka juga tumbuh sebetulnya gitu Itu yang podcast awal minggu kan? Iya Lu upload di Soundcloud Yang pertama gue di Soundcloud itu cuma buat ke iTunes Waktu itu cuma bisa dilempar ke iTunes Gak bisa dilempar ke Spotify Jaman itu tuh kalo mau publish podcast tuh setengah mampus Iya Itu Soundcloud tuh kan Yang gratis kuotanya cuma 3 jam Jadi dulu tuh kayak Lu abis 3 jam yang episode lama gue delete Jadi biar ada lagi gitu Sampai akhirnya ada job pertama Marketeer suatu itu mau rerun konten gue Terus gue dibayar segini Lumayan nih buat tahunan podcast gue Lumayan Akhirnya baru punya kuota Gue bayar yang subscriptionnya tuh yang unlimited Jadi bener-bener emang karena faktor Kepepet juga sebenernya Iya kepepet Ini paling bagus tuh karena kepepet sih Ya tapi pendengarnya itu kan Berarti kalo di iTunes itu kan Gak banyak lah Gak banyak Waktu itu mungkin berapa ya Kayak Awal-awal gue kayak ada 150 aja tuh Gue udah kayak Wih ada 60 orang nih gitu Nanti kalo gue bikin show dateng nih Setengahnya 80 aja Gue butuh 80 orang ini dateng Abis itu jadi 500 Jadi berapa yang Yaudah gitu Diterusin aja Sampai sekarang kan masih lu jalan Masih 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 Meskipun udah beda-beda formnya Iya Ya tapi tuh Bisa dibilang podcast Salah satu podcast terlama di Indonesia Oh iya Kalau yang baru bikin podcast sekarang nih Mesti belajar sama bapak ini Perjuangannya dulu Orang nanya podcast apaan Oh gak ada Iya kan Bingung orang dulu ditanyain podcast Dengerin audio doang gitu Cuman gini nih Kan di Youtube kan akhirnya orang pada bikin podcast Apakah lu adalah salah satu orang juga yang bilang Itu bukan podcast Podcast terusnya audio doang Ya memang sekarang akhirnya podcast tuh Jadi kayak intimate interview tuh ya podcast gitu Obrolan-onan Anak kongkrongan Ada orang-orangnya podcast Tapi memang Gue ngeliatnya Ada problem Audience gitu Yang Akhirnya mau gak mau Lu harus colong itu dari Youtube Karena penetrasi Youtube Jauh lebih dalam gitu Maksudnya Seberapa banyak sih pengguna Waktu itu apalagi EOS gitu kan Pengguna EOS tuh berapa banyak Kecil banget Terus pengguna Spotify tuh berapa banyak Dan Ya mau gak mau Akhirnya Berubah bentuk jadi yang kesana gitu Gue sih ngeliatnya Kalau gue sih ngeliatnya It's a form of media aja gitu Gak ada Gak ada Loyalitas terhadap bentuk lah Lu gak mempermasalahkan Enggak lah Gak ada yang mempermasalahkan Gak boleh itu Biar apa Itu Youtube show gitu Tapi biar apa Gue Kan by the end of the day Energi lu pasti akan habisnya Maksudnya Lu gak mungkin Idealis tanpa ada Ekonomi yang lu incer gitu Lama-lama kan lu capek gitu Siapa Siapa men Yang Naruh Iklan adlib Dan waktu itu kan radio masih jalan Dan radio masih jalan lagi Sampai sekarang Iya Walaupun hidup segin mati gak mau Ya mungkin kalau di Jakarta ya Kalau di Kalau di luar itu Gue rasa sih masih ya Gue sih masih dengerin radio Tapi ya radio yang Grup yang gede itu aja udah Soalnya radio lain Aduh Yaudah lah mau gimana Gue bilangnya gini Pokoknya titik baliknya adalah Kalau nanti nih Pilpres Mulai Masukin adlib ke Podcast Podcast itu mungkin baru Kebangkitannya podcast Selama dia masih lebih percaya radio Berarti radio penetrasinya jauh lebih dalam Iya Itu berarti bukan media yang dianggap Pemerintah Iya Kalau misalnya ada satu podcast Tiba-tiba di awalnya openingnya itu Ada lagu-lagu Mars Dari sebuah partai gitu Iya Itu mungkin ya Mungkin Kalau gak Masih lama lah Iya Tapi lu sendiri sekarang melihat Industri podcast nih bro Di Indonesia ya Kita ngomong di Indonesia nih Menurut lu gimana nih? Sekarang kan jadi banyak banget kan Orang punya podcast Tadi lu juga sempet nyinggung gitu Kebanyakan formatnya adalah Tongkrongan Bacanda-bacanda yang Random talk Kayak begitu Menurut lu sekarang Industrinya apakah Udah mature Saturated kah? Atau lu menurut lu Ini masih bisa berkembang lagi Atau gimana nih Kalau dari lu sendiri Menurut gua sih Belum nyampe mature Maksudnya baru Awal banget gitu Maksudnya kalau gua Dulu di Agency Patokannya adalah Pada saat media itu Dijadiin Brand plan Oleh klien Baru menurut gua tuh Akhirnya mature Jadi media itu Akhirnya dikonsider Kayak oke ini Promotional tool Yang bisa kita pake Tapi selama masih Kayak Lu harus ngetok-ngetok Jadi kan Gua ngalamin Agency Gua kan mulai dari Agency dari tahun 2005 Gua ngalamin yang namanya Dagang ke klien tuh Kayak Eh ini loh Ini namanya banner ad Pasang iklan disini deh Ntar ada yang ngeklik Itu klien kayak Apa nih? Oh lu harus menjelaskan dulu Iya lah Tau nih itu Pasang nih sponsor ad Kalau di google search Ntar dia keluar paling atas Maksudnya Jualan Waktu itu masih ada yahoo Maksudnya jualan kayak gitu Dan Mereka gak percaya Dan itu gak pernah Masuk budget-budgetnya mereka Waktu itu ya ETL, BTL ETL ya Above the line gitu ya TV, radio Terus BTL ya Brosur Apa dan segala macem Dan sisanya lu Mengemis remah-remah Dari sisa itu Untuk ya mungkin Oh baru mau taruh di youtube kali ya gitu Oh baru mau bikin banner ad Berapa Tapi kan Setelah lewat itu Akhirnya Semua brand punya youtube plan Semua punya ini Udah jadi consider itu Dan Gue melihatnya Podcast belum ya Kecuali yang udah nama-nama gede ya Kayak mungkin Udah di-kodus share gitu Atau apa gitu Iya Betul Kita aja baru masuk sekali ya Ayo lah brand keman masuk lah sini Jangan kucing dulu Bosen Sama Ini kita pasang duit sengaja Biar mancing Ada kucing manggil hoki juga nih Biar mau masuk Gue rasa masih mencari kayak Segmentnya Belum Bahkan belum ada sesize Dulu Segmented magazine gitu Kayak misalnya high Atau apa ya Not even Belum ada disana Belum sampai disana ya Belum Tapi orang sekarang kan Tetep aja bro Masih rame-rame nih Iya Pengen bikin Tapi forwardnya gitu lagi Gitu lagi Gitu loh Ya ini akan jadi survival of the fittest aja Dia akan bunuh-bunuhan Atau dia akan akusisi Dan gabung Dan apa Gitu gitu sih gue Tapi kalo buat pemula nih Misalnya Ini 2023 Biasa kan Resolusi Betul Tahun baru Gue pengen bikin sesuatu yang baru nih Kalo menurut lu nih Buat Mau mulai podcast Tahun ini Gimana menurut lu nih Tips-tipsnya lah Tips dari bapak podcast Iya Yang pertama sih Menurut gue Identify Market lo secara clear gitu Gue rasa mulai Makin spesifik Makin baik Makin nis Bukan nis Tapi lebih Ya jelas gitu Misalnya Salah satu Temen kita juga yang 3A media gitu Jelas gitu Maksudnya Geografis Demografis Psikografisnya tuh Jelas gitu Dan kayaknya Dia punya Apa ya Masa yang cukup Dan longevity Yang lumayan gitu Lu bisa liat kayak Oke gue sih Bikin 100 episode Tentang ini Kayaknya gak habis Gitu Gue rasa itu The best place to start The best place to start Ya sehabis itu ya Personal branding lah Yang harus dilakuin terus Tapi gue rasa market sih Gue rasa Apa Makin Nis dia Makin hyper lokal gitu Dan kayaknya banyak banget Yang hyper lokalan Belum di develop Karena lo butuh Butuh ceruk pertamanya Untuk dia Jadi regular gitu Habis itu How far Lo bisa stretch sih Iya Iya Nah kalau Ini contoh aja nih Kalau di kita nih E-commerce nih Kita berangkat dari Instagram kan Ya Ya secara Instagram Mungkin Udah Gue gak bisa bilang Udah gede banget Tapi ya sekarang 200 ribuan Lumayan lah Iya Tapi sebenernya Yang gue sekarang gini PR-nya adalah Bagaimana Memindahkan Yang juga Udah ada di Instagram Biar nonton juga Kesini nih Itu tuh Gue liat Agak challenge juga Karena Ternyata Agak susah Mindainnya Mindain kesininya Pahal sebenernya Audiensnya kan sama ya Gue ngalamin itu Gitu Kalau disini Ya tapi itu Dimana-mana gak sih Maksudnya Convert rate audience Memang selalu susah Kayak misalnya Youtube subscriber gue Emily segini Apakah Berapa Turnovernya Kalau kita bikin Off air Dari 2,5 juta Subscriber Kan gak 2,5 juta Yang nonton 2,5 juta tuh Berapa ya Dari mereka Yang spend duit Buat merchandise Memang Kalau bawa-bawa Ilmu advertising Eksekusi Kenapa orang Decide mau beli Itu memang Panjang proses pikirannya Jadi dia Kan Selama ini kan Kayaknya Yang kita serang Cuma awareness Awareness doang Awareness udah Tapi jadi Call to action Gimana Itu sih Funnelnya lagi Yang turun ke bawahnya Dan Anjir Instagram tuh Udah 10 tahun loh Lebih sih Eh Instagram 2012 kurang lebih Ya 2011 Ya 10 tahun Iya Masih muda banget Dan gue juga Gue kan dari era lama Jadi kelihatinnya juga Kayak Anjir tuh Kapan ya Gitu Kapan Tapi Facebook Akhirnya Berhasil Kan Instagram Segmen yang lebih kecil lagi Dan Habis itu ya Podcast lebih kecil lagi Gitu Gak tau Facebook Kayaknya harus dibaca Kalau gue Kelihatnya Macuritnya tuh Dini lagi Kayak Berapa Ribu Berapa ratus Juta subscriber Facebook Ketika itu negara ini Baru akhirnya Wah gila Facebook pun Akhirnya menjadi E-commerce Menjadi Tempat iklan Mencari apa Baru itu Ruang mesh Yang Enak Untuk diiklanin Gitu Instagramnya sendiri Yang kayak gitu Iya baru-baru Makanya gue salut Sama orang-orang Industrinya belum ada 10 tahun Tapi title-nya Social Media Specialist Uff gila Udah berapa lama Lo jadi specialist Banyak yang gitu Orang baru lulus Tiba-tiba jadi C-level Wah gokil Social Media Specialist Gitu Tau-tau udah jadi Chief Executive Officer Baru lulus kuliah Iya Tapi Gak bisa bayar Karyawan Akhirnya Hire Intern Tapi gak dibayar Uff Serius itu udah kejadian kayak gitu Iya Berapa kali? Dua kali Dua kali kita bongkar Gukil Iya Gue sih Ya itu emang-emang Emang susah Gue juga Berapa ya Gue tahun 2005 Mulai kerja di agency Gue selalu di agency Meskipun ada on and off-nya gitu ya Off di 2012 Ya pokoknya Sebelas-dua belas gitu Sempet kosong Terus akhirnya balik lagi Berwira swasta lah istilahnya Baru 2017 That's like 12 tahun 12 tahun 12 tahun And Lo kan awalnya Berasa seniman Kayak copywriter Copywriter tuh sebetulnya kayak Seniman yang Agak banci gitu Dia kayak Dia mau bekerja Tapi dia pengen punya gaji tetap Tapi jadi musisi takut Jadi kayak copywriter aja Itu lo rasain sebagai copywriter Ya gue sih dulu kayak gitu ya Gue sih pengennya jadi seniman nih gitu Tapi kayaknya semua keluarga kok marah ya gitu Kayaknya jadi copywriter aja Maling-maling masih punya kantor nih gitu Masih ada gaji bulanan Bayar pajak masih lumayan Iya Dan lo ngerasa kayak Aduh itu gak penting Karya dong bro Karya Karya Begitu Bikin usaha sendiri Anjing Tau gini gue kursus Excel dulu ya Oke sepuluh bacanya gini Halal gitu lah Anjing ini susah banget ya Bikin-bikin lo gitu Iya Lu tapi di agency Berarti 8 tahun ya Ya 10 tahun lah mungkin totalnya 10 tahun ya Temen agency lu kan tahun Tadi 2005 Zaman-zaman itu Menurut lu Kalau misalnya nih Gen C Masuk ke agency Tahun lu masih jadi Kerja di agency gitu tuh Udah jadi Threat Twitter lah Udah jadi Threat Twitter Udah jadi Udah di demo kantornya Ini Gue mau cerita nih Tentang pengalaman gue di kantor agency Di sensor Biasanya di bintang-bintang Sebuah utas Kayak gitu tuh Udah abis Menurut gue Dulu ya Culture produksi ya Produksi dan agency Produksi iklan ya Produksi iklan dan agency Kayaknya Banyak praktek-praktek Kalau pakai standar hari ini Udah abis tuh Maksudnya Gue ngalamin hal-hal kayak Misalnya bikin tagline-nya Telepon murah Lu bikin tagline-nya Mau bikin tagline apa Bikin 40 Terus gue bikin Terus present Ini mau gue yang robek Apa yang lo robek Gue aja yang robek Anjing Digituin sama bos Gue ngalamin Gue yang gini-gitu Treatment-treatment Kayak Ya pak Ntar cerita TVC-nya Gini-gini-gini Ntar karakter utamanya Gini-gini-gini Terus dia nunduk Gue kira ngapain Sepatunya taruh di atas Lo terusin lagi Gue timpuk di sepatu Tapi Ya gak tau gue sih Dulu kayaknya Gue gak ngerasa Punya opsi aja Yaudah gitu Kayak Udah pikir lagi deh Gue mau pulang Gue mau pulang Besok present ya Jam 9 Yaudah gue Stay sampai jam 4 Jam 4 Dan Lu puter otak Pokoknya gimana Ya harus dapet Pokoknya besok Maksudnya Ya mungkin 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 generasi lama Lebih gampang dibodohi Karena narasi Narasi Work-life balance Itu dulu belum ada Bener mental health juga Belum ada Belum ada Belum ada Mungkin semua udah mental health Kali disini Tapi ya Those are the good old days Maksudnya Ya pitching Ya mungkin work hard Party hard Lo adanya gitu Gak ada work-life balance Jadi lo work hard Party hard Ya hal-hal gitu sih Mungkin yang sekarang Gue rasa gak ada Gue juga gak tau Sebetulnya mana yang lebih baik Tapi agency sekarang Masih kayak begitu gak? Oh gue rasa gak ya Udah beda Maksudnya Lo bisa liat Agency Yang udah lumayan gede Startup-startup Kayak Lo notice gak sih Kayak semua kantor sekarang Desainnya Share meja Alah-alah Silicon Valley Share meja Terus Ruangan-ruangan tuh Meeting Ruangan bos Semua temboknya transparan Biar tidak ada abuse-abuse Di timpuk sepatu Yang lain gak liat Itu tadi Oh dulu sebuah serbat tertutup ya Iya dong Gak ada masuk ruangan bos Tintu rapat Ada jendela pun di Ini di crack Iya Dulu semua abuse-abuse Dan Pengelewengan terjadi Di ruangan tertutup Pas dia mau ngadu Gak ada saksi matanya Makanya abis itu jadi ketetapan Semua Transparent Transparent Wall Gitu Jadi kalo ada yang teriak Duangan Semua denger Mungkin Akhirnya Gen sih jadi bisa Lebih survive Gara-gara itu juga Gali Iya Gue gak tau Tapi gini Gue ngerasanya Gue Mungkin kita beda ya Misalnya Lo ngambil Contoh misalnya Amerika gitu ya Mungkin kesenjangan ekonominya Gak jauh gitu Dulu sih Gue merasa Yang lahir dan besar Di Jakarta Itu kalah mental Sama pendatang Gue gak tau Apakah di Gen Z ini Terjadi seperti itu juga Jadi kalo lo Menurut gue Makin Mengupayakan Kesejahteraan lo Itu akan dilahap Sama Pendatang Pendatang Yang lebih lapar lagi Yaudah kalo dia maunya Work-life balance ya Gue gak perlu Work-life balance ya Gue digaji yang sama Gue sikat gitu Apakah itu akan terjadi Gak tau juga Tapi mungkin karena Informasi Luas ya Jadi yang Pendatang juga Nyarinya kayak Gaya hidup yang kayak gitu Jadi Bener-bener juga Gue Gue dulu ngalamin Pertama Gue kerja nih Gue kuliah Kebetulan di Australia Kelar bachelor degree Masuk agency Habis itu Parter gue Itu Cuma lulusan SMA Dia tadinya penjaga Warnet Dia aktif di Devian Art Community Based Design Jaman dulu Dia bisa mulai karir Di tempat yang sama Loh sama gue Dari pekalongan Di agency yang sama Dan buat gue Kayak Wow Gue kalo Lengah dikit Disikat 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 abis gue Disikat abis Gue Dulu pertama kali Kerja gue tahun 2005 UMR 2 juta aja Gaji gue 1,8 Sama Gue juga lulus kuliah Gue kerja di bank Gaji segituan Iya makanya Jadi kayak Iya Iya tapi Of course Orang-orang Jakarta Yang jauh lebih privilege Dan lembek Itu juga Ya banyak Banyak Gue juga nyikat-nyikatin Opportunity dari mereka But I don't know Gue rasa Yang mengutamakan kenyamanannya Akan disikat Sama yang baru Gue jadi gak menjelarisin Semua gen Z Kayak gitu Jadi sebenarnya There is a chance Di generasi manapun Ketika It happens Karena menurut gue Sebenarnya Kita pas lagi Dibilang millennials Generasi yang lembek Dari generasi yang sebelumnya Itu pun juga terjadi Sebenarnya Terjadi Selalu terjadi Ya gak bakal ada Habis-habisnya Sebenarnya Gak akan ada Habis-habisnya Itu kayak ini Alumni SMA yang Paling keren Angkatan gue Ya semua alumni Maling keren Angkatan gue Ini mah udah gak Sekeren dulu Ya sama Gue ya Gue ngeliat dulu Kalau misalnya Liat bokap gue Atau siapa Yang lebih tua Dapada gue Bilang Kalau dulu tuh begini Musik dulu tuh begini Film dulu tuh begini Mereka membanggakan Apa yang mereka lihat Pas ketika masih muda Yang kita tonton Sekarang nih Atau jam tahun 90an Boy Band Backstreet Boys Segala macem Itu yang keren kan Beranjak umur Dimana tahun ini Gue umur 40 Gue ngeliat Kayaknya Setelara musik anak sekarang Kok gini amat sih Kayaknya masih bagusan Gue mau ngelangi Apa yang terjadi Di generasi sebelumnya Akhirnya Dan Membanding-bandingkan Akhirnya menjadi Bodoh akhirnya Tapi meskipun yang gue rasa Mungkin berbeda ya Trendnya Makin kesini Kayaknya independensi itu Jauh lebih banyak Orang yang berusaha independen Kalau kita Ya kuliah Kita kerja dulu Kita get to a certain level Habis itu mungkin kita Transition ke Wira swasta Nah kalau Sekarang mungkin karena Referens banyak Pengetahuan banyak Network lebih gampang Gen Z itu istilahnya Dia mau work for themselves Jadi dia langsung Evolve Ke tempat itu Opportunity jadi lebih banyak Iya opportunity lebih banyak Gue dulu lulus kuliah Ingat banget Gak ada pilihan lain Selain emang lo apply kerja Lo mau mulai usaha sendiri Ya lo bener-bener butuh modal Dan gak ada dulu istilahnya Crowdfunding Crowdfunding apa gitu Kalau dulu crowdfunding lo di MPRan tuh Misalnya Blok M gitu Ya udah lo buka tuh Minta bantuan Iya crowdfunding gak ada Tapi kan sekarang genya emang Ya money puringin Dan semua sibuk Udah banyak kan maksudnya Kayak capital venture Yang personal Bahkan Yang PT gitu Yang Ya udah deh udah biasa Gitu naruh 20 Ke bakar 19 Satu menang Dia anggapnya menang Jadi Opportunity buat bikin yang kayak gitu Itu banyak sih Mungkin itu bikin bedanya Tapi gini ya Lo kan di agency lama Terus Nyoba-nyoba stand up Kan stand up itu kan ilmu yang Boldi bilang Gak gitu nyambung kan Sama ilmu periklanan Lo dapet ilmunya gimana Asal nyoba doang Biasa dulu gue ada Crisis Identitas lah gue Jadi Mempertanyakan ini gunanya apa ya Semuanya sih Tata genzi juga mental Lo sempet kena mental health juga ya Iya dulu kayak Lumayan lah Dapet award banyak ini itu Terus kayak Gue dititik kayak Ini kalau diulang lagi Rasanya begini doang nih Gue ternyata gak happy-happy banget ya Ada gini-gini Kayaknya gue pengen Dulu kan istilahnya menulis itu Karena pesanan gitu Ya karena ada klien yang Ada klien gue pengen ini nulis Jadi ilmu menulisnya tuh Ada Tapi kayak Ya mungkin waktu itu kan Mengecut ya mau jadi anak band Mungkin kesempatannya jadi anak stand up Kali gitu Ya udah gue Pulang Ah coba aja Ini ada open mic gitu Gue Nulis jokes yang Kira-kira Menurut gue lucu Itu dua lembar A empat Itu gue naik aja gitu Karena Ilmunya ternyata sama aja gitu Menulis kreatif tuh Di iklan dan di stand up Buat gue mirip banget Jadi kayak Yang sering dipakai tuh Majasnya ada tiga gitu Exagerasi Analogi Sama personifikasi Dan ternyata dibikin joke juga gitu Jadi kayak Telepon saking lama banget Oh gue teleponin sampe tua It's the same kan Kayak Anjing gue waktu itu Nungguin dia telepon gak denget Gue Apa gitu Surprise nya disitu Atau analogi Oh Cinta gue seluas Lautan gitu Berarti kan Personifikasi Kalau bulan bisa ngomong Wah diskon bunuh banget Bulannya sampe kaget Maksudnya Disiplin-disiplin ilmu itu Selalu ada di gue Dan itu Berguna banget Untuk nulis joke Menulis apapun sih Gue rasa Lagu dan film Juga menggunakan Approach yang sama Dan ada sedikit Unsur-unsur Hyperbola juga Ada analoginya Ada ini Karena Dibikin aja gitu Lama-lama Oh ya mirip ya gitu Tapi kan tetep aja Itu kan nulis kan Kan lo harus mem-present Lo harus berdiri Ditonton orang-orang Ya itu beda lagi Dan lo harus ngelucu kan Stand up comedy Masa lo ini Pidato Enggak kan Gue untungnya Yang pertama tuh Responnya lumayan Yang gak lucu Yang kedua Itu kalau gak lucu Di pertama Mungkin gue udah berhenti Oh karena yang pertama lucu Lumayan Lumayan gitu Terus yang kedua Bus percaya diri Yang kedua malah gak lucu Jadi gue penasaran Kenapa kemarin bisa ini Gak bisa ya Dimana matchnya Tapi itu Wah mental banget Kalau Gak lucu tuh Kayak lo Gak lucu tuh Turun panggung Biasa aja Yang nyebelin tuh Ntar 3 hari sesudahnya Lo lagi mandi Itu kayak Ngintut gue ngapain sih Ngintut gue ngapain sih Tapi itu terjadi 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 Di gue pun juga Kadang-kadang gue Ngawas ke Kemarin kenapa gue Begitu ya Sekarang goblok Kayak gitu Itu yang berat Abis itu Tapi penasaran aja Ya udah abis itu Berawal dari Ya udah Mencari work life balance Di kantor penat Oh ini idealisme gue Disini gue Di anjing-anjingin banyak orang Nulis Nulis gue gak happy Tapi ya klien approve Yaudah lah Disini gue Pengen cari Yang bikin gue Seneng lah Gue I wanna say whatever I want Begitu doang sih Gue gak pernah berharap Sampai Dikenal Adriano Calbi Jadi The stand up comedian Gak pernah Jadi ya tadi buat Ya udah Abis itu pulang Berarti lo gak pernah ikut Kayak ini ya Suci Suca gitu Gak pernah Padahal banyak stand up comedian Justru nyari Namanya dari situ dulu Gue waktu itu juga Udah cukup tua soalnya Udah 28 Lalu gue nyoba stand up tuh Gue udah 28 Tapi kan kayak Panji gitu Mungkin juga lebih tua lagi Nyobain Tapi kan dia karir di entertainmentnya Udah panjang Maksudnya dia udah jadi penyiar radio Dari tahun berapa Iya Umur 28 baru mulai tuh Dimana Ujungnya Ngomong ngalahin siapa Ryo Dewanto Ciko Jari Kayaknya gak akan Gak akan kekejar gitu Jadi ya Udah gini aja Itu faktor Alami yang susah ini Kecuali lo mau operasi Ya makanya Jadi kayak Paling jadi temennya doang Paling ujung gitu Jadi sidekicknya Udah paling keren Iya Ditek sama dia di instagram gitu Gak akan nyaman Gak akan nyaman Ya innocent aja Bahkan jadi kayak Oh suci-suca Gue gak Oh gak ikut 19 tahun 20-21 Anjir gue udah tua ya gitu Akhirnya tapi terlibat juga sebagai Kayak comedy body-nya Consultant-nya waktu itu Yang full gue dari season 2 Sampai season 6 Sisanya abis itu gue dipanggil Berapa kali untuk ngasih sesi Dan segala macam Ya tapi gimana caranya Lu bisa dipanggil Kalau lu aja tadi bilang Sebenernya cuma iseng-iseng doang Ya kan Lu open mic Open mic kan sebetulnya Ya karena Karena waktu itu masih kecil Maksudnya Mungkin gue punya keunggulan Karena gue lama Nulis jadi copywriter Gue jadi stand up baru So I know Cara bergeraknya Dan pada saat itu Kayaknya belum banyak Yang bisa Menuturkan Matematiknya Comedy itu Working-nya gimana sih Nah waktu itu kan Komunitasnya Dan itu orangnya Itu aja Kontesannya kan juga Tuker-tuker aja Jadi Ya kayak Kayak mulai podcast duluan lah Masih sepi Mainnya masih sepi Keunggulan Mulai pada saat Ceruknya masih sepi Lu start ketika orang Belum pada nge itu apaan lah Iya Ya karena Gue setau gue Memang lu tuh gak pernah Ikut turnamen-turnamen Gengi itu Tapi lu tetep dikenal Sebagai stand up comedian Ya karena gue juga Gak berani Menggantungkan rejeki gue Hanya dunia entertainment Tapi lu sekarang kan Full kerja di entertainment kan Oh iya Tapi kan Istilahnya Gue sebagai Celeb tuh ya Mungkin 30% ya 70% ya Gue di belakang kantor Maksudnya gue Punya kantor gitu Tetep kantor itu Harus tetep lu pegang ya Biapun lu sekarang Seniman Iya kayaknya Gak bisa dilepasin itu Gak bisa dilepasin itu Gak naksir sama konsep-konsep Starving artist gitu Itu karena gue Gak terlalu laku ya Kalau misalnya jatuh artis Gue perlu juga mungkin Gue tinggalin Tapi sampai itu Belum terjadi Udah biarin aja Begini aja Berarti gini Lu lebih dulu mana sih Masuk ke dunia entertainment Stand up dulu kah Atau di Vision Nema dulu Stand up dulu Stand up dulu Gini Lu ngomong Masuk dunia entertainment Seolah lu Masuk udah sampai mana Gak ada Jadi memang Eh lu tuh biar gimana pun Di dunia entertainment Gini Orang gini ya Kalau misalnya kita keluar nih Kita keluar ke barang Kedua dari studio nih Bilang Eh ini Adriano Calvi Oh iya Masih ini Bilangnya Selebriti Inilah Gak mungkin Lu bilang orang biasa Orang kantoran Gini Gini Gue mulai tuh 2011 Open mic pertama gue tuh Kalau gak salah 14 September Itu pertama kali gue open mic Gak lama gue open mic Yaudah dari panggung ke panggung aja Smalls panggung Gue 2012 tuh Ketemu Angga-Angga Lagi jadi juru kampanye Faisal Basri Waktu itu Jadi jadi gue rumah Faisal Basri Terus dia ngeliat gue stand up Dia suka Dia bilang Eh gue suka nih Sama gaya lu present something Lala Kita bikin proyek Apa kayak gitu Tapi lu udah kenal Angga Disitu Engga Justru disitu pertemuan pertamanya Bikin dokumenter I have no idea Gimana cara memproduksi dokumenter Tapi gue waktu itu suka kayak Ya udahlah kita liat aja Opportunity-nya kemana Karena pada saat itu gue Kayaknya gue udah cabut dari advertising Gue kayak Ah udahlah Gue pengen nyoba ini Sampai mana nih Nge-push gue gitu Bukan gue SSL Tapi membuka opportunity gue kemana Toh kalau Faktab setahun dua tahun Ya gue balik lagi aja Di kerja di agency gitu Ketemu Bikin dokumenter Wah bikin dokumenternya Susah lah Pokoknya dapet satu season Gue cuma ngelarin 6 episode Atau 8 episode Gue lupa deh Kelar Abis itu ya Kita meneruskan Jalan masing-masing tuh V-cinema Pictures baru juga lahir Dia mereka lagi Mau develop film pertamanya Waktu itu Cahaya Dari Timur Yaudah Gue jalan lagi Terus dapet radio Terus Abis Itunya dibunuh Ini dibunuh Gue kayak Kayaknya Karir saya sebagai artis Sama sampai sini aja Abis itu gue balik lagi tuh Ke agency Freelance Yaudah balik lagi freelance Tiga tahun freelance Sambil Yaudah malamnya masih manggung Masih apa Kalau V-cinema Butuh figuran apa Gue dateng Udah gitu doang Terus Bikin mau gini Terus Kebetulan waktu itu Industrinya bergeser Produksinya tuh bergeser Tadi ya kan output cuma bioskop Sekarang Bikin webseries mulai banyak Dan brand pengen punya Ceritanya sendiri Ya gue orang iklan Gue tau cara Mengubah tagline itu Jadi cerita Mungkin gak semua orang yang background film Punya kesabaran itu Ngapain gue nulis cerita Dari brand message Gitu kan Gitu kan Akhirnya Dia butuh orang Kayak yang ngerti Cara main di kedua itu Ya Gue hadir Akhirnya Yang dibukakan opportunity-nya tuh Justru Kesempatan bikin kantor Karir gue Sebagai Sebenernya Kayaknya belum Maksudnya gini Lo kalau liat Raditya Dika Atau liat Kemal Palevi Gue By numbers Gue gak sedeket mereka Apalagi Ernest Prakasa Apalagi kayak Panji Yaudah gue kebukanya gitu Yaudah Visinema Terus gue jalanin Gak lama Manggung gue ketemu Patrick Kalau Patrick tuh Dia emang lama Background di talent manajemen Maksudnya dia Ngurusin Glenn lah Koboy Junior Ari Lasso Dia banyak memang megang talent Abis itu kayak Dia bikin talent manajemen aja Gue kayak Oh menarik nih Talent manajemen kan enak Jadi gue as a talent Bisa dijalanin Gue sebagai kantor Ini yaudah 2018 jalan 2020 gue exit dari Visinema Kita waktu itu JV bikin Visinema konten Yaudah gini Akhirnya gue full Ngejalanin kantor Di MLE gitu Jadi gak Gak pernah kayak Ya Maksudnya kalau Dibanding Vincent Desta gitu Ya jauh lah Andre Tolani Ya aku jauh banget Jauh banget Jauh banget Jauh banget Jauh banget Sama Fajar Setboynya Gedean dia sekarang Konsistensinya Gak ada ininya Jadi Kalau lu bilang Masuk industri Anjeng Gak gini gitu banget Ya udah Akhirnya hanya Panggung ke panggung Gue terus kayak Ah tau gue punya kerjaan Jadi stand up gue Bisa gue keep As Istilahnya As I want it to be Kapanpun lu mau Dan Ternyata Peminatnya Terus tumbuh Terus tumbuh Ya gue rasa Gue Won the respect Tapi not Won the money Jadi cerita lu Lu ketemu Patrick Lu sama Patrick Udah pernah Kenalan juga Enggak Enggak juga Sama kayak Lagi di panggung aja Patrick lagi ketemu Berapa anak Dia mulai Kayaknya bisa nih To start telemanagement Tapi Kalau gue doang Kayaknya gue kelimpungan Dia lagi kayak gitu State of mind Gue kelimpungan nih Terus Gue lagi manggung Terus dia liat gue Terus kenalan Ngeran apa gue Dia kayaknya notice Gue punya professional background Oke Kayaknya kalau sama lu bisa Ini kalau gak Gue kalah jumlah nih Ya udah Jadi Stand up gue Yang membawa gue Yang membukakan gue Network ke tempat yang Beda-beda lagi Udah akhirnya Ya Paling kalau Ada iklan Ada side job-side job Masih Ngerjain iklan Tapi Udah makin dikit Porsinya Iya Lu join MLE Lu sendiri Sebenernya waktu itu Awal-awal Melihat MLE itu Sebenernya apa sih Kan gue juga ternyata ya Pas awal-awal MLE ini sebenernya apa sih Majlis Lucu Indonesia Oke ini grup lawak kah Atau apa gitu Gini Jadi nama PT kita itu Sebetulnya Jenaka Sumber Rezeki Jenaka Sumber Rezeki Oke MLE itu salah satu brand Yang dikeluarin oleh Jenaka Sumber Rezeki Awalnya itu ya dia Apa istilahnya Community Development lah Jadi Kita gak so-so Kasih bahasa-bahasa Startup gitu Padahal Cuma account Twitter doang Community Development Mendevelop komunitas Pokoknya kalau startup Anak Jaksel itu udah paling Eklop lah Ketemu lah Istilah-istilah yang ini Ceritanya ini akun anonim Yang Memberikan rating Terhadap Jok-jok Mainstream Media Jadi awalnya akun anonim dulu juga Anonim Bukan gue yang ngerakin Gue masuk pada saat Udah mau jadi kantor Gue lupa siapa yang Operasinya Kayaknya Muslim Coki Awal pertolannya ML Joshua Bahkan Joshua Jadi dia sering tuh kayak Misalnya ada siapa yang viral Terus kayak Ah sampah Dicap sampah gitu Sampah Terus ada joke apa Oh ultimate Apa gitu Itu undang marah tuh semua orang Tapi Ternyata Banyak juga masyarakat Yang menyukai Gak semua orang Menyukai tren viral Pada saat itu Nah majelis lucu tuh Dateng Sebagai Penyiimbang Equilibrium Meskipun Meskipun viral Begitu sampah Terus jadi Ngetawain lebih banyak lagi Itu bikin ribut Dan Gue suka That kind of comedy Bahwa Nomedi buat gue Yang menyenangkan Yang lawan arus Maksudnya kalau Nge-joke di depan Yang udah konsensus Apa menariknya Ya udah Gitu-gitu Anonimus-anonimus Akhirnya kita Dibikin lah Acara off air pertama Bikin acara tuh Dua hari Off air pertama Di situ manggung Di situ Akun anonim ini ya Akun anonim untuk Pertama kalinya Dar Baru pertama kali keluar mukanya Oh Langsung kelihatan tuh Para tersangkanya tuh Dan ternyata Convert rate-nya Dari di Social media engagement Ke off air-nya Itu lumayan Nah di situlah baru Si Patrick Kayaknya ini Kayaknya harus jadi sesuatu Gue tadinya gak terlibat Tapi gue diajak Sama anak-anak Pokoknya Lo harus ketemu Adi Lo harus ketemu Adi Udah gue disitu Udah disitu baru kejadian Awalnya tuh itu Menunjukkan muka Dari aku Anonim itu Berarti kita juga harus Semuanya aja Jangan gue doang Dijediin tumbal Menurut gue Begitu convert Dari digital activity Ke off air Itu Dia ada react-nya Itu worth untuk di develop Dari digital Iya Lo ubah ke off air Lo bisa bikin acara konsisten Dan ada Mulai ada loyal customer Nah itu Itu core pertama lo Yang harus lo maintain Dan gue juga melakukan itu Dengan stand up gue Tapi waktu itu Kayak anjing Gue udah mulai kayak Kayaknya ini harus bisa Lebih gede lagi Gimana ya caranya Lebih gede lagi Yaudah ya Caranya adalah Kolaborasi lah Iya Sometimes segini sih Kalau gue juga lihat Kita kan Konten-konten Kadang-kadang Kalau yang kita lihat Konten kreator Kebanyakan Yang mereka tahu Yang dulu gue juga tahu Bikin konten Post di social media Atau mungkin di youtube Orang nonton Ya udah berharap Brand datang Iklan Atau endorse kan That's it kan Tapi sebenarnya kan Ada hal-hal Banyak yang sebenarnya Biasanya di eksplor Tapi we don't know Gimana caranya Untuk ininya Sebetulnya Sebetulnya gue nih Belajar kayak gini Banyak dari Panji Jadi Panji Makanya gue bilang Kenapa dia karirnya survive Maksudnya meskipun radio Udah mulai Senja gitu Dan Kayaknya mungkin Dia satu-satunya Orang yang graduate Dari radio Itu nge-keep Followingnya dia Kemudian sendiri Masih tetap di bawah Iya di bawah Dan Waktu itu dia mulai Kayak Gue habis siaran Kopdar yuk di cafe ini Orang beneran nongol Maksudnya gratis Terus dia kan Seneng rap Gak ada tuh Apa Produser yang mau ngesign dia Dia ketemu lagi Maksudnya Ya udah gue bikin private concert aja Gue produce sendiri Kenapa enggak Udah Maksudnya Itulah orang-orang pertama Yang membeli Kontennya Panji Dan Fast forward ke Tahun 2002 kemarin Dia ngisi 7500 Menurut gue Dia berhasil banget sih Gitu Jadi Oh anjing dari Gue inget kok Gue sempet bahkan ikut dateng Kalau bener Dateng gak nyampe 50 orang Dan 50 itu yang dia bina Jadi berapa Jadi berapa Jadi berapa Dia jadi brand yang sekarang Gue liat Panji itu adalah Tipikal Ya kita bilang public figure ya Yang mau Ngerangkul Ngajakin Dan mau engage Langsung ya Bener-bener langsung Gak hanya cuman bales-bales komen doang Ini sama followersnya dia Itu yang mungkin yang bikin Keterikatan sama dia itu Jadi kuat banget Iya Soalnya Genji banyakan introvert Iya bener Jadi dia gak mau ketemu di luar Social media Betul Betul Iya Iya Itu yang menarik kayak Gue Menyaksikan di depan mata gue banget Kayak wow Dia 2012 2011 tuh 50 orang Di Panglima Polim Di Panglima Polim Deket-deket Deket Deket Iya deket Dulu tuh apa ya nama tempatnya Deket Ilepang Pol lah Pokoknya deket sini Iya gak nyampe 50 orang Today dia 7500 Itu dengan tiket Gak tau kayak apa tiketnya Gokil disini Dan dia berani mencansi Di umur dia 40 lebih Sekarang dia pindah lah Negara Itu orang yang gila sih Emang Dia tuh 79 kelahiran Iya Udah Udah 40 lebih Waktunya kan Iya Gen X terakhir dia Iya bener Gen X terakhir Gen X terakhir Bener Bener Jadi ya Emeli Emeli ya kayak gitu Tapi ya dia Dia punya brand aja Bukan personal brand gitu aja Kita berusaha nge-develop ini Bisa sejauh apa gitu Nah Emeli sendiri kan sebenernya Dikenal banyak orang Oh enggak sorry Akhirnya brandnya selain Emeli Ada lagi yang di Jawa Timur Yang buat market Jawa Timur Namanya Comedy Sunday Yang buat market Jawa Tengah Itu namanya Jiro Luger Karena kita percaya Joke tuh gak bisa di-translate gitu Jadi makin masuk ke lokal Oh iya beda Sampai akhirnya juga ada kontung gitu Acting as mediumnya kita Jadi JSR jadi kayak ada 4 brand Bener bener Komedi itu memang Ya kayak kita ini misalnya Ngeliatin jokes orang Amerika Di film Hollywood gitu Kadang-kadang kita gak munang ini apa Tapi orang kok ketawa lucu gitu My friends di arah friends base banget Iya Iya bener Sorry tadi mau bilang gimana Jadi gini Emeli itu kan sebenernya dikenal Wajahnya adalah Tretan Dan Coki Itu memang sengaja Dinaikin gitu Atau Enggak memang awalnya Memang mereka Ini lahir pun memang karena mereka Tapi soalnya Kalau ngomongin Emeli Pasti kalau gak Tretan Coki Tretan Coki Tretan Coki Meskipun udah mulai bergeser sih Meskipun Ya sekarang ada Oza Oza gede banget Iya Gue pernah denger Nonton Interviewnya Patrick ya Pokoknya sama siapa gitu Gue lupa Dia bilang Emeli itu sebenernya Bukan talent Tapi lebih ke nurture Jadi Lebih nyari Orang-orang yang mungkin Underrader Di nurture Sampai jadi gede Itu bener kayak gitu Ya ada beberapa yang Kayak Regen Rispo Regen sama Rispo Kan tadinya Sebelum jadi GJLS Kan dia sendiri-sendiri Duet pertama Regen Rispo nya Kan di kita Habisnya ya kontrak Habis cabut Dan segala macam gitu Kita berusaha Menemukan itu sih Maksudnya Ngegedein Maksudnya Oza waktu itu juga Belum Oza yang hari ini Kita ngambil Oza Baru Mungkin baru sekali kali Viral ya Viral overthinking nya dia Habis itu Kita push lagi Kita ngeliatnya Ya waktu dari awal Kayaknya ada room Yang cukup besar Yang gak gitu Sejalan dengan Hiburan mainstream media Room kayak gimana Maksudnya Punya ada market gitu Jadi TV itu Misalnya TV film Arah joke nya kesini Lalu Ternyata Ada market yang Gak satisfy sama itu Nah ML itu Ngambil market ini Gitu Ngambil market ini Dan Jadi semua Yang kira-kira Mau berkomedi Ngambil yang kesini Dia bisa bareng Dia bisa bareng Sorry kalau gue potong Tapi apa yang lo liat Dari Misalnya gini Ini kan talent Berarti masih mentah nih Yang boleh dibilangkan Ya mungkin pernah Sekali dua kali viral kan Tapi kan Apa yang lo liat Sampai akhir lo memolesnya Lo gue aran kesini deh Pertama kita Kalau dari kita Biasanya kita pengen tau Range nya dia Kita harus nemuin voice nya Karena misalnya Ada orang yang bercandanya logical banget Ada yang bercandanya Atau absurd Lo lebih suka disini Disini kalau ditemuin ini gimana Kecuali kalau kayak Dustin Dustin emang personality nya kayak gitu Dustin tuh gak gimmick ya Emang benernya kayak gitu Emang gitu Itu tanpa di apa-apa Emang udah gak gelinding aja gitu Sorry nih Tapi Dustin tuh ketemunya gimana? Dustin itu awalnya Quiz Hunter Quiz Hunter? Orang Quiz Hunter Orang Quiz Hunter di radio Jadi tiap Mau cari hadiah Dia ikutin quiz Semua quiz diikutin Terus biar dipilih menang Waktu itu Joshua Coki Musi ini lagi siaran beda-beda Dia orang yang seneng Nongkrong di radio station gitu Tunggu penyiarnya pulang Terus dikasih kue Biar inget Biar dia di kepilih Itu Dustin Biar dia diinget Itu Dustin Lama-lama terus Maksudnya kayaknya orang aneh Terus diajak siaran aja Ya udah Terus Ternyata Banyak yang menyukai Humor seperti ini ya Maksudnya Dulu kan Sekarang dia media darling Maksudnya TV pun menyukai dia Tapi dulu TV kan gak ada tempat Buat Yang kayaknya kayak dia Ya kayak gitu-gitu sih Sebenernya talent-talentnya Ameli Itu kan banyak yang Quote-unquote ajaib ya Contoh Dustin kan Lu kan sebenarnya Background-nya tetap aja profesional kan How to deal with them Dengan banyak-banyak orang-orang yang ajaib Kayak gitu Itu everyday struggle memang Itu everyday struggle Itu everyday struggle Everyday struggle Especially dengan stand-up ya Menurut gue Gue leladik-leladik Kalau lo mau ikut klub Harley kan Pencinta Harley harus punya Harley kan Iya lah Dan itu nge-cut Banyak sosial kelas lo Untuk bisa beli Harley Lo ada di sosial kelas tertentu Biar lo bisa gabung di Harley Ya kalau lo musik Paling nggak bisa beli alat musik lah Itu masih lumayan Nah kalau komedi ini kan Modalnya bacot nih Jadi dari semua range Orang yang Aneh-aneh setengah mati gitu Dan lo harus Setiap hari sih berusaha Bridge the gap itu Waktu kita pertama kali Jadi komedi Sunday tuh Udah ada tuh pergerakan Sama nih orang-orang yang Gak puas juga dengan Surabaya kan aslinya Kasar Kasar dalam artian Mereka bangga dengan kasarnya mereka Jancu apa Tapi Komedi Jawa yang dikonsumsi Bentuknya gak seperti itu Lalu ada nih anak-anak Yang Kita bikin panggung sendiri Yaudah kita approach Kita kerjasama banget Yang menjelaskan bahwa Oh by the way Ntar ini ujungnya bisa jadi perusahaan lo Dan apa segala macam Language gapnya itu Emang harus di Ini banget Nah itu setengah mati Setengah mati Setengah mati Setengah mati Apalagi talentnya Talent tuh banyak yang Kayak Ya gue Misalnya Lo eksklusif ya gitu Eksklusif berarti Kalau udah job tuh Dari sini doang gitu Terus kayak Misalnya di dealnya gak tembus Terus ada yang langsung pribadi Ya udah gue sikat aja Dari hari yang gue kosong Ya itu Day to day lah Itu day to day Gitu Lo pusing juga ya Jadi bapak podcast Jadi bapak asu ya Pusing lah Yang kemarin ke Cidok Emang lo kira gak pusing Oh kita punya plan setahun Dia Mereka begini Ilang Anjing ini akhir tahun Targetnya siapa yang menuhin Nah itu Kejadian coki Yang terjadi itu kan Wajah MLE lagi Kayak kan Iya Lu gimana Gila Gila Itu gila banget Gue Ya langit kayak mau runtuh aja gitu Gue merasa I think this is entertainment ya Kalau dibalik ke iklan tuh Zaman kayak Jadi relying a person tuh Sebetulnya always a bad idea Dulu Pepsi juga pernah rugi berapa dolar Tuh dia Ngendors Michael Jackson Terus gak lama Michael Jackson rambutnya kebakar Iya Terus kayak Dia ada kasus Pelecahan anak kecil Langsung Jadi Bisnis talent tuh Menurut gue Lo kayak bangun piramida Tapi dia kebalik Terus begitu batu bawahnya Lo sentil Itu udah keluar Itu the toughest thing I think Ya tapi Gue percaya ujungnya Dengan ketatnya kompetisi Dan apa Mau gak mau Profesionalitas tuh Orang harus punya profesionalitas Dan Diferensiasi yang unik gitu Baru dia Unggul Tapi itu cuma bisa terjadi Kalau kompetisinya penuh Jadi memang harus ditunggu Jadi kayak misalnya gini Sekarang masih banyak Orang-orang yang Seenak-enaknya gitu Sebenernya gue sangat suka Model Karena udah dari Mata produsernya Gue sangat suka Model kayak JKT JKT Meskipun kayak Pasti di mata musisi Apaan itu sih Manufaktur Pabrik itu Tidak ada nilai seninya Tapi Yang namanya JKT Itu membuktikan Bahwa anjing Kalau lo banyak tingkah Masih ada 100 orang Mau ganti lo disini Nah pengajaran-pengajaran gitu Cuma ada Karena ada kompetisi Kalau gak semua orang Gak senang Apalagi Kalau orang itu Merasa gue Bintang utamanya Makanya Tapi ini Di marketing Jadi unik selling point Ada kalau kompetisinya penuh Makanya Karen Diner Itu salah Orang baru mengerti Joke ini Pada saat lo Sudah banyak Merasakan Oh restoran Semua bersaing Semua lomba-lomba Makin bagus Makin bagus Makin bagus Terus tiba-tiba Ada yang nongol Dengan anti teorinya Terus baru kayak gitu Tapi kalau Ini tidak penuh Bahwa masih banyak komplain Pelayanan yang buruk Terus dia nongol Dengan yang buruk Orang gak ngerti konsepnya Benar The key is always Competition Itu gak Ya gue Ngelakuin apa yang bisa gue lakuin Tapi emang cuma Kompetisinya sih Yang bisa nentuin Tapi lo pernah gak sih Lagi pas di MLG Lo marah sama talent Karena talent lo Banyak tingkah Lo ngomelin Lo ngomelin Gak cuman bercanda-bercanda Ada Banyak-banyak Kayak urusan waktu Urusan disiplin Profesionalitas Kebanyakan masalahnya itu Iya profesionalitas I think itu Kayaknya itu problem Semua orang di entertainment Semua orang di entertainment Apapun skalanya Kecuali yang kayak udah Raffi Ahmad Yang udah sering jatuh bangun Kayak Deddy Corbusier Dia udah ngerasain Jatuh bangunnya gitu Dia udah naik Terus dia udah jatuh Dia tau jatuh banget Terus baru dia Ngikis lagi naik Dan dia udah ngalahin Tingkatan yang lama Nah Kayaknya masih banyak Banyak wave of artist Yang belum ngerasain First fall-nya mereka Dan berpikir Masih di atas angin Dan kompetisinya Menurut gue Kompetisinya Rendah banget ya Lo ngertian gini Misalnya Bintang Emon nih Bintang Emon tinggi Dan menurut gue Bintang Emon brilliant comedian Berapa lama Menurut lo Dia punya waktu Berapa lama Sampai ada SDM berikutnya Bisa ngalahin yang kayak Bintang Emon Kayaknya lama Feeling gue lama Masih lama There won't be another Bintang Emon Mungkin 5 tahun lagi Beda sama band ya Beda Maksudnya Musik udah jauh lebih dulu Makanya Lo bisa bikin yang kayak J.K.T Lo bisa bikin Dream Band Lo bisa Maksudnya Banyak gitu Ini tuh belum Kesana menurut gue Jadi masih kayak Bercoklat Ya gak ada yang bisa gantiin gue Lo mau apa Bener juga ya Iya Iya Tapi pekerjaan lo berat juga ya Kantoran Iya Makanya gue nungguin gue Bisa masuk ke industri Ayo gitu Lo gue tinggalin ini semua Gue juga mau jadi talent Nah kalau MLE sendiri Lo boleh gak kasih bocoran MLE sendiri sebenarnya secara Vertical bisnisnya tuh Apa aja sih yang dijual Sama MLE Selain talent ya Selain talent ya MLE tuh Sebetulnya dia Of course Pasti talent Habis itu kita Yang dijual IP lah Yang semua IP Ya IP gitu Konten lah Mertanya Konten-konten di Youtube Terus yang kita bikin juga Jadi podcast Terus kita Event gitu Dan mulai kayak Oke nih kalau Dia jadi konten audio Offline experience-nya apa ya Gitu Mulai di mix and match Mix and match gitu Kayak Tadinya ada konten fixer Oke kita pengen tau Ntar kalau ini diubah Ya IP lah Jadi dia sebetulnya Yang dijual Talent IP gitu Dengan terus Mendevelop community-nya terus Jadi rumusnya Saya tetap selalu sama Yang tadi lo bilang Kalau lo bikin di online Ketika itu dimasukin ke off-air Itu gimana Atau gak transform jadi bentuk lain Misalnya jadi podcast Kayak kita bikin ada Happy Broken Family Terus bisa gak ini Jadikan off-air Bisa gak ini Jadikan extension apa lagi Turunannya ya Berarti ya Karena Ya Kalau di atur tes ini sih Paling berat tuh Memang brand recognition Dan itu mahal kan Makanya IP itu valuable kan Karena Lo gak harus buat Segala sesuatu dari scratch Membuat orang kenal Dengan karakter lagi Itu berat Kenal dan mau Peduli Kalau kenal doang Kadang-kadang Oh ya udah kenal Yaudah gitu ya Tapi kan peduli itu yang berat MLE itu basically kayak gitu It's a serious business For comedy business ya Iya Bener Walaupun Yang kalau kita lihat output Di youtube Mungkin di Orangnya kok pada ini Pada Quote one quote Ini ya Kayak orang-orang yang Lucu Jokes Tapi this is serious business Menarik Menarik Tapi lu lihat Kalau ngomongin IP Di Indonesia sendiri Sebenarnya IP itu Udah jalan Atau baru kayak lu MLE kah Atau Kulet juga yang lagi jalanin IP Kayak bumi Langit ya Terus visi cinema juga Ya banyak visi cinema Idea IDN Ya kita lagi mulai melek Meskipun Ya again kembali lagi ke kompetisinya Kayak Film Kalau di film outputnya Kalau di luar negeri Film itu output ujung paling akhir tuh IP selalu di develop Dengan production model yang paling rendah Jadi paling rendah apa Buku ya buku dulu Atau komik ya Kalau kayak Marvel DC Atau komik dulu Atau audio podcast sekarang Yang nanti bisa kemana Bisa jadi offline experience kah Bisa jadi konten di layar lebar kah Dan segala macam Di kita sih Kalau di film Gue rasa Masih 50-50 Orang masih gemar Datang ke bioskop aja Jadi mau pakai judul baru Atau pakai IP Chancesnya masih 50-50 Contoh misalnya Wahana Creator gitu Bikin dua garis biru Kan gak ada ini Tapi Ada lagi Pakai Wiro Sableng Tapi menurut gue Semua kembali lagi Ya kan karena Kenapa IP itu dipakai Karena menurut gue Dia Meng-cut effort kita Buat Recognize the brand Makanya IP itu dipakai Jadi yang tadinya Ada marketing effort Untuk bikin orang-orang Aware akan Suatu brand Dia nge-cut Karena dia ngambil dari Suatu yang lama Tapi gue sekarang Makin kesini ngeliat Kayaknya IP Gak bisa sebarang IP Jadi tergantung Pada saat dia udah keluar Terus Dia belum transform ke bentuk lain Itu tetap harus ada Effort yang dilakukan Biar orang tuh Gak lupa Banyak kok Kasus-kasus IP yang gagal Karena Cuma bermodalkan Ini udah pernah Dulu Penontonnya segini Tapi Udah 20 tahun inaktif Tiba-tiba nongol Itu berat tuh Menurut gue Gak segampang itu Gak segampang itu Malah lebih Bro Salah satu All time hits Paling besar KKN Sudah 10 juta penonton Itu thread Twitter Iya Itu thread Twitter Thread Twitter Zero production That's great Tapi belum tentu Kayak misalnya Yesri Mulat Yang kuat Tapi gak ada ininya Tapi Warkop masih berhasil So hit and miss Settle gak sih Kalau bisa dibilang IP di Indonesia ini Belum ketemu Rumusnya Lagipula kan Sekarang kan Misalnya Yang Low production cost Oke thread Twitter Itu satu Kedua Podcast Podcast juga Angka penontonnya Kan belum ini Terus Based on buku Penyebaran buku kita Network bukunya Seperti apa Beda Lagi Misalnya ngomong di US Bahwa Kurasi itu Dia mereka jalan banget Pada saat itu Become New York best seller You know Itu Penetrasi di New York Dalam Dan itu punya Numbers yang wah Kita kan gak ada Mana ada yang bikin chart Tentang buku Laris Buku lah Siapa yang baca buku Ada paling top 10 Di toko buku Gitu kan Paling gitu Nah Dari itu berapa Bisa ditarik lagi Jadi berapa Jadi berapa Nah itu yang kadang-kadang Kesinambungannya Hit and miss Tapi Kalau lu lihat sendiri Di ML ini Mungkin last question Di ML sendiri Gimana itu Jadi kita Gini Gue rasa Yang kita berusaha Lakukan adalah Dengan terus Memaintain community kita Si IP-IP ini Yang diciptain Dia tuh terus hidup Nah kadang Problemnya Dengan IP-IP yang lain IP-nya pernah keluar Tapi penikmat IP-nya Tuh gak dijaga Jadi udah mencar-mencar Nah pada saat ini Mau di stretch Jadi another form Core audience-nya tuh Udah mencar Nah yang ML Berusaha lakukan Ya again Tadi makanya Memaintain community Jadi dia Misalnya kita ngeluarin sesuatu Dan kita dikonsumsi banyak orang Nah ini tuh Istilahnya Kita kan punya namanya Istilahnya umat lucu Itu upaya-upaya kita Untuk terus Ngerasa mereka tuh Belong dengan Konten-konten yang tumbuh Nah ini Ini core satunya Dan Gue harus bilang bahwa Ya ini Aset paling valuable Karena tanpa mereka Menurut gue IP-nya juga meaningless Udah keliatan Di tempat-tempat lain Yang Oh dulu judulnya terkenal Tapi fansnya gak dijaga Itu yang berusaha Kita lakuin Ternyata ini Orang sering berpikir kan Kalau bikin Kalau udah Misalnya viewsnya banyak Subscribernya banyak That's it gitu We have Big numbers Tapi kan Kalau tadi lu bilang PR-nya sebenarnya Ada gimana Keep numbers itu Di Ini kan Di convert lagi Di convert lagi Dan kita juga Percaya Kalau misalnya Lu ngomong IP IP itu kan isinya Karakter Format Karakter Cerita dan format Meaning Kita itu Gak boleh Relay on talent Jadi IP ini harus diatas talentnya Jadi formatnya harus diatas talentnya Jadi kayak misalnya Lu bikin quiz Family 100 Yang IP lu adalah Format quiz itu Lu gak rely dengan host Jadi hostnya kenapa-napa Dia Dia itu bisa tergantikan Kalau gak Agak sulit Dia jadi Hidup Punya Hidup panjang Tapi kan ada beberapa acara Yang pakai nama hostnya kan Iya Tapi kan Formatnya Two Night Show Misalnya Two Night Show Dengan Jeleno Habis itu Two Night Show Dengan siapa Tapi Two Night Shownya hidup kan Kayak SNL gitu Itu formatnya SNL Itu IPnya SNL Tapi Writer Dan pemain Semua diganti Menurut gue Jangan rely ke orangnya sih Karena kalau gak Lu sulit transitionnya Iya Pengalaman dari ini ya Pengalaman dari ada yang keciduk Oke deh Tapi ini ilmu yang Bener-bener baru sih Buat gue Karena gue tuh Memang tertarik dengan ini ya Intellectual Property Tapi I don't know Ya baca-baca mah ada lah Tapi kan Ngetesnya Yang Sebenarnya kan action-actionnya itu kan Yang gimana prosesnya Temen Dengar dari lu Yang lu memang lagi sekarang ngejalanin Wow It's not that easy Kayak yang kita baca Doang sebenarnya Iya lah Tapi ya susah lah Ini kan ilmu-ilmu baru ya Kayak Mereka Misalnya ngomong komik di Amerika Mereka Ya itu industri umur Dari 1930-an Iya gila loh Abis During World War II Itu keluarnya Sebelum itu bahkan Dan dia percaya Karakter-karakter ini Punya nafas Again Karena dia Hubungan dengan penontonnya itu Erat gitu Makanya selalu punya IP gitu Menurut gue IP Tanpa audience itu Bukan IP sih Mereka juga bikin judul baru aja Gunanya apa kan kita Ngejar familiarity ke audience Bener-bener Wah gila Namanya Tapi ini Insight dan ilmu yang keren banget sih Menurut gue Karena Kayak tadi lu bilang ya kan Peluang itu kan bisa kita dapetin juga Salah satunya adalah ketika kita coba duluan Iya kan Kita yang jalanin duluan Yang lu juga beberapa kali lakukan Entah di podcast Entah juga mungkin di stand up kan Sekarang mungkin yang lu lakukan juga di MLE Ya siapa tau Memang bisa bikin industri di Indonesia ini Jadi bisa lebih maju Karena industri kreatif Kan harusnya gak cuma gini-gini doang Gue selalu bilang gini Karena Kalau dulu gue juga suka denger drama radio ya Tahun-tahun 90-an awal itu kan Ada kayak tutur tinular Segala macem itu Itu kan sebenarnya Kalau mau dijadiin IP kan Itu keren banget Iya Itu sebuah cerita kolosol yang panjang kan Mungkin kalau Kita bandingin sama kayak cerita klasik Di China itu Samkok ya kan Romance of the Kingdom Itu kalau mau dibikinin kan Wuh bisa panjang banget kan Tapi ya gitu Sempet digarap jadi sinetron Tapi yang dipakai akhirnya Ada Batman Ada Joker Gue bingung ketutur tinular Bisa ada Batman atau Joker kan Iya sebenarnya bisa kan Temennya gitu tadi Bikin formulanya gak ngerti Mesti diapain ya Iya Sama relationship sama Prime audience Iya prime audience nya juga Iya Mungkin lu salah satu IP yang Kita belum ngomongin banyak IP Tapi waktu itu dia udah kickstart duluan Mungkin ada apa dengan cinta Ada DC buat gue Sukses lah gitu Maksudnya dari ini Terus jadi serial TV Maksudnya dia banyak banget tuh Bahkan sampai Mau ada sequel aja Bikin brand Branded content Pake itu masih jalan Nah itu kan karena memang Fandom nya Kuat Di keep Di ini terus Sequelnya dari pertama ke dua Jauh Jauh Bahkan Kayak kita nungguin Waktu itu ada iklan lain Atau iklan aqua Gitu yang Lain Lain Gunain karakternya mereka doang Maksudnya Itu Ini Ya kalau mau liat Itu journey IP yang baik Menurut Meskipun ya Pertanyaan challenge berikutnya adalah Relay on talent apa enggak Maksudnya Kalau besok Ada apa dengan cinta di reboot Dia succeed enggak gitu Maksudnya kayak Star is Born kan tuh udah installment keempat Iya bener Sebelum yang versi Lady Gaga ini Maksudnya Ya itulah IP menurut gue Bener Kayak Batman berapa kali di remake Di reboot Di reboot Tetap aja orang masih nonton Wow oke Keren 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 Kekasalah emang gue ngundang lo kesini Makasih Oke dah Sekali lagi thank you buat Adriona Kalbi Buat ngobrol-ngobrolnya Semoga Morse Fam Ini yang nonton dan dengerin nih ya Dapat insightnya siapa tau Nanti dari yang nonton Ada pelaku-pelaku juga Yang We never know kan Atau mau jadi talent MLE Eh tapi enggak boleh Lo males ya Kalau ada yang tiba-tiba datang Mau jadi artis ya Yaudah gue close dulu Untuk Morse Room episode kali ini Gue Andri dan Andriona Kalbi Mohon pamit Kita jumpa lagi di Morse Room episode berikutnya Bye Bye